Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Celia Arnita dengan Stambu Q1B119026 Saya merupakan perwakilan sekaligus ketua kelompok dari kelompok 2A vertebrata air Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Aluoleo Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan jurusan Teknologi Hasil Perikanan Di sini kami akan memperlihatkan serta menunjukkan bagian-bagian morfologi dan anatomi dari 7 film yang telah kami pelajari Oke langsung saja saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi dari film peripheral terkhusus kelas kata-kata Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan dari bahan yang akan kita praktekan yang pertama itu ada pisau bedah ada kaptir dan juga gunting Langsung saja saya akan menjelaskan tentang morfologi dari film peripheral Serius yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pinakosid pinakosid itu sendiri merupakan kulit terluar dari film peripheral atau dia merupakan epidermis ini bisa dilihat di bagian sini itu merupakan pinakosid yang berfungsi untuk memproteksi awal dari luar film peripheral kemudian itu ada ostium yang merupakan pori-pori kecil yang berfungsi untuk tempat masuknya air ini merupakan pori-pori kecil kalau pada ini bisa dilihat ini merupakan pori-pori kecil atau ostium kemudian itu ada osculum yang merupakan tempat keluarnya air itu merupakan pori besar di bagian atas dia letaknya kemudian langsung saja pada anatomi anatomi dari film peripheral itu tersendiri yang pertama kita akan mulai membedah dari film peripheral ini bisa dilihat ini merupakan anatomi dari film peripheral ini merupakan sekomisian yang merupakan rungka besar yang berada di tengah tubuh peripheral yang di bagian sini kemudian ada amobosid yang merupakan organ yang akan menetribusikan makanan ke seluruh bagian tubuh peripheral yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan kemudian ada kuanosid yang mengatur masuk dan keluarnya air dan mencerna makanan di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi dari film cinidaria yaitu karang ada pun morfologinya adalah sebagai berikut pertama adalah losa di bagian sini kedua adalah kalise bagian sini ketiga adalah koralit di bagian sini empat kostai di bagian sini ada pun anatomi dari karang yaitu yaitu yang pertama adalah tesa kedua adalah septum dan yang ketiga adalah kolum melia saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi pada film Braciopoda khususnya kelas inartikulata yaitu pada karang lentera atau limulenguis berikut morfologi dan anatominya dalam morfologinya ada terdapat yang dinamakan pedikal ini pedikal di sini merupakan cangkang bawahnya dan di sini terdapat yang dinamakan fal selanjutnya saya akan memperlihatkan anatomi atau bagian dalam dari limulenguis bagian dalam ini terdapat di bagian ujung sini ada yang dinamakan montel dan ini yang berwarna putih berwarna putih itu disebut lepaloport sementara di pertengahan sini itu namanya digestive gland di samping digestive gland ini terdapat gonad ini gonadnya gonad terus samping-samping sini ini terdapat yang dinamakan ekustor muskul di bawah lagi ekustor muskul ini terdapat oblikum muskul dan di sampingnya lagi terdapat posterior ob ekustor muskul baik itulah tadi mengenai morfologi dan anatomi dari film beracu poda selanjutnya saya Nur Silviana Basman dengan limki 1B119022 langsung saja saya akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi dari film meluska yaitu cumi-cumi atau cepelopoda ada pun alat yang digunakan yaitu bunting dan bahan yang digunakan adalah cumi-cumi terdapat dengan tentakel lengan mata corong dorsal dan ini disebut dengan mulut sedangkan sedangkan bagian dalam dari cumi-cumi terdapat kantung hitam ovarium dan esofagus dan lambung kenalkan nama saya saya seminta ini si proyek salir dengan tamu kisah 1B119025 disini saya akan mengamati morfologi dan anatomi film sinedaria yaitu biota cacing tanah apun morfologi cacing tanah yaitu antara lain ia memiliki kepala yang terdapat disini memiliki anus dan memiliki celitelium yang bergaris-garis ini terus ia mempunyai segmen yang bagian antara garis ini dan yang satu dan anatomi cacing tanah ia memiliki prodium yang terdapat bagian kepala yaitu bagian sini memiliki crop yang terdapat bagian sini memiliki gisah yang terdapat pada bagian sini serta memiliki dorsal facial dorsal facial itu bentuknya memanjang atas sampai bawah serta seminal facies yang terdapat pada bagian ekornya perkenalkan nama saya Celia Arnita dengan stambu Q1B119026 oke yang pertama saya akan memperlihatkan film krustasea disini saya akan menyebutkan bagian-bagian morfologi dari udang faname yang merupakan salah satu organisme film krustasea yang pertama itu sepasang mata kemudian antinula sebagai organ kesimbangan lalu antena sebagai pendeteksi mangsa grapace alat pertahanan tubuh cangkang kepala 5 pasang kaki berjalan serta 5 pasang kaki renang kemudian uropot sebagai pengendali dan penentu arah kemudian telson membantu pergerakan serta keseimbangan ini anus selanjutnya abdomen kemudian saya akan memperlihatkan bagian-bagian dari anatomi udang faname untuk dapat melihat anatomi dari udang kita harus mengupas kulitnya terlebih dahulu kemudian membuka kepalanya disini terdapat lambung kemudian ada otak otak dari udang kemudian terdapat juga kotoran dari udang disini pada bagian tengah kita potong dulu ya ini merupakan saluran pencernaan yang akan mengarah ke anus anus udang terletak pada bagian sini kemudian alat kelamin udang alat kelaminnya terdapat pada bagian bawah tepatnya itu dekat kaki 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 renang eh maaf kaki berjalan disini oke udang biasanya berwarna agak kemerahan dia terletak di dalam sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi pada film Echidoneer mata pada bintang laut morfologi bintang laut meliputi mulut ambulakral yang mengelilingi mulut kaki tabung duri-duri insang insang anus pedicularela pedicularela madreporit anap tomi bintang laut meliputi lambung anus kaki kaki-kaki kaki-kaki saraf saraf saluran membujur mulut saringan 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 kaki-kaki kaki-kaki kaki hon ả